Hai sejak gugurnya yang ada di sini ya itu dulu hujan badai tidak karu-karuan dan petir di dulu di sini katanya Simbah ya itu ada ular yang bertapa di sini ya bertapa selama seribu tahun kebetulan seribu tahunnya itu sudah berlalu sekitar tahun 2000 berapa bang 22 kalau diambil enam berarti 2016 ya jadi disini banyak guys ada komplek-komplek pemukiman di sebelah sana di sebelah timur ada ya terus kalau ke timurnya lagi ada yang kayak tubuh itu itu kalau orang bilang itu Candi Lestari atau Wonorejo ya terus banyak penemuan termasuk di wilayah selatan dulu pernah ditemukan kerangka manusia ada dua ya ada dua kerangka manusia yang satu tingginya 2,5 meter dan yang satunya tingginya 2 meter ya yang lebih dasar lagi yang di sini guys jadi penemuan pedangnya itu 2,5 meter panjangnya muzyka oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali tentunya masih di channel lereng cloud hunter hari ini kita soan ke ringin soban guys ya mbah soban nah ini petilasanya seperti ini sayang tidak terawat guys dulu disini ada arcanya ada arca ganesa arca ganesa ada terus batu yang berbentuk rumah ya itu juga ada dan tempat untuk sesaji ada ya lumpang lumpang panjang ada tapi hilang pak ya dicuri olang mungkin ya jadi disini dulu ada pohon beringin yang besar sekali guys nah kita kasih tau pohon beringinnya yang besarnya luar biasa sekarang tinggal sejarah guys nah ini ini guys ini adalah saksi sejarah ringin soban ini dulu sempat terbakar juga ya jadi kayunya sampai sekarang sudah hampir atau mungkin lebih dari 6 tahun ya sejak bukurnya yang ada disini ya itu dulu hujan badai tidak karu-karuan hujan petir jadi dulu disini katanya simbah ya itu ada ular yang bertapa disini ya bertapa selama seribu tahun ya kebetulan seribu tahunnya itu sudah berlalu sekitar tahun 2000 berapa bang 22 kalau diambil 6 berarti 2016 ya sekitar 2016 gugur guys jadi hujan badai tidak karu-karuan dulu ini juga bersamaan dengan punden yang ada di desa pesanggeran yang ada di Baradaya sana di Baradaya sana ada juga punden ada beringinnya juga robo juga bersamaan dengan ini jadi dulu ada kelihatan cahaya ke atas yang memancar dari bawah dari pohon beringin ini itu memancar tegak lurus horizontal sampai langit pada saat itu pula ditemukan pedang sepanjang 2,5 meter disini jadi banyak kisah disini guys jadi kalau orang sini berangkat ke kebun ya dulu untuk iya bang ke ladang ya berangkat ke ladang sini posisi dia marah atau dia sedang apa tidak bad mood ya kalau orang bilang itu kalau lewat depan komplek ringan soban ini itu biasanya dihadang ular yang besarnya bukan main ya jadi banyak orang bilang besarnya itu sekitar sejog sepeda ya motor jadi sekitar ada ringnya sekitar 60 cm untuk diameternya tingginya ular tersebut ular tersebut warnanya coklat keemasan jadi yang ada hanya tubuhnya ekornya dimana tidak kelihatan kepalanya juga tidak kelihatan jadi luar biasa guys cerita disini cukup menarik untuk kita kulas ya terus dulu bang waktu sering main kesini gimana bang waktu dulu dulu waktu kecil kita sering datang ke ringan soban itu tempatnya masih asri ya asri terus banyak apa ya intinya benda-benda cakar budaya itu banyak berserakan dulu disini jadi banyak sekali tapi saat ini mungkin sudah hilang atau kemana ya iya betul dicuri orang yang tidak bertanggung jawab dulu buat mainan disini bang ya iya dulu memang tempatnya sangat asri sekali kayak taman iya kayak taman indah banget terus kalau mau naik ke atas ringan soban dulu di tengah-tengah nyaringan soban ada semacam kayak di tengah pohon itu kayak kayak ada lubang besar nah di lubang besar itu ada ular yang besar ular yang besar itu ada mahkotanya juga itu sering nampak disitu jadi pernah dulu dipinjam dibawa ke desa untuk dijadikan tontonan itu juga pernah jadi di kepalanya sini ada mahkotanya itu betul itu itu fakta memang itu semasa saya kecil pun juga saya melihat sendiri itu ya jadi seperti itu jadi luar biasa historinya dari ringan soban ini guys sayang sekali ya hari ini nasibnya seperti ini ya semoga ke depan ya anak cucu kita lebih menguri-nguri jadi disini banyak guys sebenarnya ada komplek-komplek pemukiman di sebelah sana di sebelah timur ada ya terus kalau ke timurnya lagi ada yang kayak tubuh itu itu kalau orang bilang itu candi lestari atau wonorjo ya terus banyak penemuan termasuk di wilayah selatan dulu pernah ditemukan kerangka manusia ada dua ya ada dua kerangka manusia yang satu tingginya 2,5 meter dan yang satunya tingginya 2 meter ya yang lebih dasar lagi yang disini guys jadi penemuan pedangnya itu 2,5 meter panjangnya luar biasa ya jadi banyak historis yang perlu kita gali informasi-informasi dari masyarakat sayangnya sesuatu yang ada di desa orang-orang tua yang usianya sekitar 70 ke atas kebanyakan sudah habis sudah habis jadi kita kehabisan sumber informasi sebenarnya jadi mohon kalau mungkin ada cerita dari kakeknya dari mbahnya nanti bisa ditulis di kolom komentar terlebih orang-orang yang tinggal di wilayah desa Onorejo kecamatan Puncu atau mungkin yang lain ya oke guys itu tadi sedikit ulasan kita tentang ringan soban semoga bermanfaat bila mungkin ada tambahan silahkan nanti tulis di kolom komentar untuk menambah pengetahuan kita mungkin informasi-informasi yang kita tidak kita belum tahu atau kita belum dapat oke sekian terima kasih kurang lebihnya mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati